Konflik antara Marsyanda dengan sang ibu kandung Rianti Sofyan, konon sudah berlangsung sejak Caca panggilan akrab Marsyanda berusia 5 tahun. Semua dipicu oleh ulah Rianti yang kabarnya memaksa Caca untuk bekerja di dunia entertain sejak kecil. Pemirsa Zilet, jagat media sosial kembali diguncang sederet berita viral terkait aksi-aksi tak terpuji yang dilakukan anak dan juga cucu terhadap orang tua maupun nenek mereka. Bahkan ada pula dari pelaku yang tega melakukan kekerasan fisik terhadap orang-orang yang sepatutnya mereka cintai dan hargai tersebut. Dan inilah, miris, demi HP, seorang cucu nekat rampok dan pukul neneknya diriau Viral, tega seorang anak suruh ibunya yang rentah mengemis hingga sederet artis yang tak akur dengan orang tuanya. Miris, demi HP, seorang cucu nekat rampok dan pukul neneknya diriau. AN, 21 tahun, seorang cucu warga Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau tega merampok dan memukuli neneknya sendiri ZN yang berusia 73 tahun pekan lalu. Cucu wanita itu nekat melakukan aksi keji kepada neneknya sendiri lantaran membutuhkan uang untuk membeli handphone, emas, serta membayar utang. Aksi AN dipergoki oleh Pendra, anak kandung korban yang juga tak lain adalah paman pelaku. Berawal saat Pendra mendengar teriakan minta tolong ibunya yang ternyata sudah berlumuran darah di kamar tidurnya. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan karena luka parah akibat hantaman benda tumpul di kepalanya. Petugas dari Polres Indragiri, Hulu, yang datang ke TKP dan melakukan penyelidikan curiga dengan keterangan AN, cucu korban yang janggal. Hingga pada akhirnya, AN pun mengakui semua perbuatannya merampok dan menganiaya neneknya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AN dijerat dengan pasal 365 KHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Apapun alasannya miris kalau sampai endingnya harus jatuh korban gitu ya. Siapapun itu pelakunya terlebih itu ternyata cucu sendiri yang terdekat gitu ya. Jadi memang yang tadi aku bilang bahwa apapun itu bentuk kekerasan dalam bentuk apapun gak akan ada yang pernah setuju dengan hal itu. Viral, Tega, seorang anak surung ibunya yang renta mengemis. Rawai di sosial media, video yang menunjukkan aksi Tega, seorang anak perempuan yang menjemur dan memaksa ibunya untuk mengemis di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terlihat, ibu renta itu tampak lemah tak berdaya duduk di kursi roda seraya berharap belas kasihan orang-orang yang lewat. Sementara sang anak tampak mengawasi sang ibu dari kejauhan dan akan langsung mengambil uang dari tangan sang ibu bila ada warga yang memberinya uang. Sontak, banyak netizen yang geram dan kesal melihat ulah sang anak yang tega mempekerjakan ibunya sendiri yang sudah renta untuk mengemis. Memang dia lagi sakit, dia stroke, kak. Cuma di samping itu kita nggak punya biaya gitu. Kita bingung, sehari-hari makan kan harus. Berobat jalan harus. Itu yang aku bingungin. Bukan aku memaksa buat mempatin nenek emak. Nggak ada mempatin. Nggak ada sedikitpun demi Allah aku mempatin emak itu. Nggak ada. Sedikitpun duit, sedikit-sedikit ku simpan karena buat berobat dia. Cuma kalau memang pendapat saya salah, ya saya minta maaf. Itu aja kan. Kalau buat memainin emak apa mempatin orang tua, dibilang katanya anak doraka. Terserah yang mereka-mereka yang nilai aja lah. Itu aja. Aku mau pulangin dia ke Kerawang, keluarganya udah pada tua juga di sana. Siapa yang mengerawat dia. Malah nanti yang ada dibalikin lagi ke sini, ke Jakarta. Itu terpaksa aku taruh. Kalau daripada aku nyorong-nyorong, kak itu nggak ada tujuan bingung, kak. Haro taruh sono arasi nih, aku bingung. Makanya aku taruh di situ aja. Aku taruh. Kadang-kadang awal sebelumnya di sini nih, di pos desuk. Ya memang kalau setiap pagi ada nih di bawah pos biru. Kalau agak siang, dia suka ke dorong itu. Tempat menyeberangan. Jadi emang pekerjaannya seperti itu mengemis. Kadang-kadang dia emang udah nggak kuat. Udah tua, dorong sama anaknya itu yang perempuan. Ya saya kan yang istilahnya sebagai pedagang sekitar sini kan melihat kondisinya itu kan istilahnya sangat memprihatinkan. Kan ya istilahnya kan itu seharusnya kan dia di rumah, kan ya sama anaknya kan dijagain. Malah kan suruh ngemis-ngemis sampai dipaksin walaupun kondisinya dia lagi sakit. Tetap harus istilahnya harus ngemis aja sampai di kisir roda gitu. Kalau nggak ini emang, lah kita emang melihatnya juga kasihan kan gitu. Ini juga nggak tega kan gitu. Istilahnya kan pagi harus ini di tongkrongin, dijemurin kan gitu. Kasian. Kurang lebih satu tahun pakai korsi roda. Dulu kan jalan, orang saya bilang kalau dia jalan kaki dulu kan sebelum pakai. Walaupun jatuh tuh didiemin, dilihatin, bukannya dibantuin. Dia tahu betapa orang tua itu kan jadi pintu surga ya. Bukan tempat untuk disuruh cari uang. Harusnya kita yang muda yang harus bisa ngasih buat orang tua. Ya bener-bener khawatir lah. Apalagi di Indonesia sekarang udah banyak banget aku nemuin video-video seperti itu. Gara-gara kotoran kucing, anak tega seret ayahnya yang tua renta jadi terdakwa. Zainal Arifin, kakek berusia 72 tahun, warga Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, terpaksa harus duduk di kursi terdakwa karena laporan anak kandungnya sendiri, Kurnia Trisna Ningsi. Ya, sang anak tega menyeret ayah kandungnya sendiri ke meja hijau di pengendalian negeri Tegal, Jawa Tengah dengan sangkaan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus anak versus ayah kandungnya ini bermula saat sang ayah menyuruh putri bungsunya itu membersihkan kotoran kucing di rumah. Namun kemudian terjadi perselisihan yang berujung tindak kekerasan yang diduga dilakukan Zainal Arifin kepada putrinya itu. Dan dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri Tegal, belum lama ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Zainal Arifin 5 bulan penjara potong masa tahanan. Menikah lagi saya ikut sama bapak saya, saya disekolahin, tapi saya tinggalnya bareng sama ibu-ibu satu rumah. Cuman saya diperlakukan juga, ini tetap saya mental saya, saya merasa nggak diperhatikan sama bapak saya, sama bapak saya yang perhatikan ibu-ibu saya terus. Statusnya ini adalah bapak kandung dengan anak kandung, makanya yang menjadi perhatian kami, kami berharap bisa didamaikan, bisa dimediasikan. Kemudian ternyata tidak terjadi kesepakatan pendamaian antara si korban dengan si tersangka. Itu dia pentingnya kita juga belajar tentang rasa syukur ya sama Allah SWT. Karena kadang kalau kita nggak punya rasa syukur, nggak pernah rasa puas, kita akan selalu ngerasa kurang dan selalu pengennya lebih-lebih-lebih gitu. Padahal juga dunia ini hanya sementara juga. Dan semua yang kita punya di dunia ini, apapun itu bentuknya selama itu masih duniawi, itu nggak akan kita bawa sampai kita matikan. Jadi seharusnya menurut aku pentingnya kita lebih belajar lagi untuk memperdalam agama, ilmu agama itu penting juga. Mau itu dari kakek nenek atau mungkin dari kedua orang tuanya dan dari kakak adik gitu ya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Menepikan aksi-aksi tak terpuji yang dilakukan anak dan juga cucu terhadap orang tua maupun nenek mereka, dunia hiburan tanah air sempat diwarnai sederet kisah para artis mulai dari Marsyanda, Soimah, hingga Juhita Bahar yang tak akur dengan orang tua mereka. Dan inilah kisahnya. Marsyanda Konflik antara Marsyanda dengan sang ibu kandung Rianti Sofyan, konon sudah berlangsung sejak Caca, panggilan akrab Marsyanda berusia 5 tahun. Semua dipicu oleh ulah Rianti yang kabarnya memaksa Caca untuk bekerja di dunia entertain sejak kecil. Akibatnya saat memasuki usia remaja, Caca berontak dan memutuskan untuk tinggal terpisah dengan sang mama dengan tinggal di sebuah apartemen. Rianti pun tak tinggal diam dan kemudian membawa paksa Caca ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dengan dalih putrinya itu mengidap gangguan mental bipolar. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan ibu dan anak tersebut akhirnya kembali harmonis. Kita suka gak sadar kalau pola-pola yang kita keluarkan atau ada dalam relationship kita dengan pasangan, itu seringkali akarnya berasal dari hubungan kita dengan orang tua kita. Trauma-trauma yang pernah didapetin dari mamah, papah kita yang mungkin mereka gak sengaja lakukan, dan pengasuh-pengasuh kita lainnya. Saya melakukan ini semata-mata hanya sebagai ibu yang ingin berusaha untuk menyelamatkan kepentingan anak. Kau sekarang diputarbalikan faktanya untuk kepentingan lain. Saya ibu yang melahirkan Caca selama 25 tahun, dia hidup dengan saya, dan saya yakin Caca tidak seperti itu. Caca memang gampang dipengaruhi orang. Soimah Pengakuan mengejutkan pernah dilontarkan oleh Soimah Pancawati. Ya, Soimah mengaku pernah kesal dengan ibunya lantaran tidak memperlakukan dirinya seperti anak-anak pada umumnya. Pasalnya, sejak kecil, ia tak pernah diperbolehkan main dan juga tidak pernah didukung oleh umumnya untuk mengikuti kegiatan ekstra kulikuler, khususnya yang berkaitan dengan seni. Sang ibu justru terus memaksanya untuk belajar dan juga bekerja, di saat usia Soimah masih belia. Namun, dengan pencapaian karirnya saat ini, Soimah pun akhirnya tersadar jika semua itu tidak akan tercapai jika tidak ada didikan keras dari sang ibu dan tercinta kepadanya. Jadi, kadang-kadang saya egois bahwa masa laluku, kesedihan ku, itu kayaknya belum ada yang sama dengan aku. Karena apa? Biasanya orang punya cerita pri itu ibaratnya satu dua adegan lah. Ini kayaknya dari adegan awal sampai akhir itu kayaknya semua aku ada. Aku dari SD sampai SMP, SD itu saya sudah mikul kayu pikulan yang dipikul yang kanan-kiri, depan-belakang itu. Nangkat kayu itu? Pikulan? Pikulan. Nangkat ikan? Ikan. Es batu yang balok, yang panjang itu, belah dua, sampai rumah tangan beku. Belum garmi ikan, belum ngasep ikan. Ini kasar coba di... Desaku itu mayoritas kerjaan nelayan karena pinggir pantai. Jadi, mayoritas semua ngerjain ikan. Yaudah, sebelum dibawa ke pasar kan dimasak dulu. Ada yang di asep, ada yang di keringin, di ikan asin, ada yang di pindang. Yaitu kerjaan sehari-hari setiap pulang sekolah sampai malam. Capek lah, capek. Tapi nggak berani ngeluh. Kan ibuku galak. Sakit disehat-sehatin. Kita sakit itu nggak dimanja. Nggak diterus apa, kasih obat. Nggak disehat-sehatin. Karena takut. Karena kalau sakit justru dimarahin sama ibu. Ada sih sempat terbesit. Kok begini ya hidupnya? Kok teman-temanku beda ya? Tapi, cuman sepintas aja nggak berani ngomongin itu ke orang lain atau apalagi ke orang tua. Juwita Bahar Juwita Bahar juga tercatat sebagai salah satu artis yang pernah berkonflik panas dengan ibu nanya sendiri, Pedangdut Anissa Bahar. Konflik dipicu, keputusan Anissa Bahar yang sempat tidak mengakui Juwita sebagai anaknya sendiri, hanya gara-gara soal pria pilihan putrinya itu. Hal ini sontak membuat Juwita Bahar sakit hati dan akhirnya memilih untuk tinggal bersama sang ayah, Memo Sanjaya, yang telah laba bercerai dari sang istri. Namun saat ini hubungan keduanya berangsur pulih dan bahkan mereka pun sudah sering bertemu dan berkomunikasi. Juwita Bahar Maaf ya, aku sama sekali nggak mau share ke publik. Cuma ini aku tahan udah 8 tahun lebih. Udah 8 tahun lebih aku tahan. Justru kalau nggak aku share, kalau nggak aku share ke publik, dia nggak sadar-sadar. Dia nggak tahu kesalahan dia apa. Terlalu sayang sama anak, terlalu manjain anak. Itu kelemahan saya emang selama ini. Makanya di sini saya beginipun, semua orang nyalahin saya. Saya juga bingung harus bagaimana. Sebatas temennya. Karena kita kan tahu nih laki-laki nggak baik. Cuma sebatas temen ya. Nggak ada kamu pacarannya. Oh enggak dong mah. Cuma jaspan aja. Cuma seneng-seneng aja. Cuma ada temen main aja. Oke kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu kesinian kalau dia... Bukan makin sering. Malah dia tinggal di Bandung. Dan aku selalu nutupin keberadaannya dia dari papahnya juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.